Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jajarannya serta pembinaan PT KIS yang berbahagia Alhamdulillah sejak Pak Bahar jadi Pak Kor saya selalu difitnah forum selanjutnya sebetulnya adalah overview dari Pak Koordinator berkait dengan tema kita di rapat pimpinan kali ini yakni terkait dengan tata kelola peningkatan perguruan tinggi keagaman selam menuju ke atas juru di Kepartas wilayah 4 karena beliau masih harus mempersamai Pak Dirjen maka selanjutnya kami bersama dengan para pimpinan Pak Pak Kor dan juga Pak Sekretaris untuk melanjutkan skenario yang sudah ditetapkan oleh dan juga sebagai awalan akan disampaikan Pak Sekretaris Pak Dr. Raji Hasan Berkira berkait dengan overview lainnya akademik dan kegagaman pada PT KIS di Kepartas wilayah 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran ya Rabbul Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya iwal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Para pimpinan, rektor, ketua yang saya muliakan Sambil menunggu Bapak Koordinator yang saat ini sedang membersamai Pak Dirjen Yang rencananya perterbangannya itu 1930 19.30 sekarang sebenarnya sudah terbangga memang beliau ke sini Ya kira-kira jam setengah sembilan insya Allah sudah nyampe Maka kita akan mencoba kembali untuk mereview layanan Kopertais selama beberapa waktu terakhir ini Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah sering kali ke Kopertais Sudah merasakan adanya perubahan-perubahan layanan akademik maupun yang non-akademik di Kopertais Wilayah 4 Surabaya Tentu kami dari Kopertais butuh semacam review dan feedback dari Pak Dirjen semuanya Terkait dengan layanan yang sudah kami lakukan kepada Bapak Ibu sekalian Kira-kira apa sih yang kurang dan apa sih yang diharapkan penyelenggan semuanya ini Terkait dengan layanan yang ada di kita Oh serdos misalkan seperti itu Kok gak keluar-keluar sekarang ini sertifikat dosenya Nah ini penting ini untuk dipertanyakan Kemudian apa lagi Jatah untuk masing-masing perguruan tinggi Terkait dengan kuota untuk sertifikasi dosen yang diusulkan Misalkan seperti itu Apakah kemudian Kopertais punya kewenangan itu-itu Nah ini mau kok Ini review semuanya untuk jadi masukan kita Tapi ini ada beberapa hal yang penting sekali untuk kita diskusikan secara bersama-sama Bapak Ibu sekalian Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Koordinator Tadi dalam sambutan Maupun oleh Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Yang tadi dalam tahu jihadnya Terkait dengan Bagaimana sih PT KIS ini kedepannya seperti apa Ceruknya kan masih banyak katanya Koordinator tadi Di keputaran itu semuanya penjual sayur Tapi mungkin 3 jam sudah habis semuanya Karena marketnya besar Maka ini tentu penting sekali untuk kita respon Peluang-peluang yang luar biasa banyak ini Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Koordinator Bonus Demokrasi tahun 2030 Maupun tahun 2035 Puncaknya 2045 Bonus Demokrasi Ini kalau tidak dipersiapkan mulai sekarang Maka tentu Indonesia akan ada 2 pilihan Menjadi negara maju atau justru Menjadi negara yang terbelakang Atau gagal Kontribusi dari Pak Jeningan semua Selaku mitra pemerintah disini sangat penting dan Luar biasa istimewa sekali Maka untuk itu Pentingkan untuk menyiapkan secara kelembagaan ini Bagaimana agar PT KIS ini Memiliki standar dan terkualifikasi Apalagi terakreditasi unggul Maka tentu dalam materi ini Ada beberapa hal yang sudah dicatat oleh Teman-teman tim ahli yang nanti akan disampaikan Sebagai pengantar saja Sebagai pengantar saja Kita sudah melakukan berbagai macam inovasi Bapak Ibu sekalian Di internal kopertai sendiri Maupun nanti kita akan menuju pada layanan-layanan yang berbasis digital Simkopta generasi ketiga sudah kita mulai perbaiki Sehingga Pak Jeningan nanti melakukan usuran apapun itu Bisa melalui Simkopta yang sudah kita perbarui Sekarang sudah sampai di mana Nanti Pak Arief sama Bus Luba bisa disampaikan nanti ya Terkait dengan Simkopta untuk generasi ketiga ini Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian Tujuannya untuk mempermudah kita semuanya Tidak terlalu ribet ya Dengan birokrasi yang mungkin Pak Jeningan jauh Mungkin Pak Jeningan rumit Ya sekarang ini sudah kita mulai mengarah ke sana Maka tadi itu ada semacam penghargaan Bagi teman-teman yang sudah melakukan inovasi ya Dalam proses belajaran secara digital Ini kampus UIN Sunan Ampel juga sudah melakukan hal itu Ini inovasi yang sudah dilakukan di Kopertai Sekolah Wilayah 4 Surabaya Selain itu Bapak Ibu sekalian Kalau memang Bapak Ibu ya Disini butuh atau hal-hal yang mungkin kurang Selama ini yang kita lakukan Mungkul langsung aja Langsung disampaikan kepada kita Langsung disampaikan kepada teman-teman tim ahli Misalkan dari beberapa teman ini butuh pendampingan Terkait dengan Jafung Terkait dengan apalagi yang di alias ini kemarin Itu butuh pendampingan untuk percepatan-percepatan Mau kami siap Untuk persiapan AL misalkan Kami siap Maka disini Keterbukaan atau komunikasi Bapak Ibu sekalian dengan kita Itu sangat penting sekali Untuk selalu kita lakukan Maka dari itu kami sebenarnya Beberapa kali diingatkan oleh Pak Direktur Ini kembali lagi ke sana Karena sesuai dengan yang disampaikan oleh Direktur Ketika pertemuan di Mana? Ampitiater berwaktu yang lalu Perguruan tinggi perguruan tinggi atau PTKI S.I.N. Dianggap tidak memiliki gerket kurang progresif Atau hanya stagnan saja Mata itu kebijakannya harus di-merger Kebijakannya harus di-merger dengan Perguruan tinggi yang Ya mungkin secara kualifikasi Malaysia Maka dari 187 PTKI S.I.N.A. di Kopertais Wilayah yang 4 ini Kita sekarang sudah punya Sudah punya beberapa catatan Bahwa ada 40 lebih Perguruan tinggi atau PTKI S.I.N.A. di bawah Kopertais Wilayah yang 4 itu Tidak teragritasi secara institusi Secara institusi Loh ini kok mau meluluskan gimana? Nah Mungkin Bapak Ibu merasakan ya Ada perguruan tinggi masing-masing Atau PTKI S.I.N.A. di bawah PTKI S.I.N.A. di bawah PTKI S.I.N.A. di bawah Tidak teragritasi secara institusi Datanya apa? Nanti akan disampaikan oleh Tim Ahli Itu yang catatan pertama dari Teman-teman Tim Ahli Kopertais Tidak teragritasi secara institusi Tapi sudah melakukan wisuda Dan tidak tahu sudah mengeluarkan izah apa belum? Hah? Kalau sudah-sudah sudah Pak Kan ditutup si jasanya Bagaimana mau mengeluarkan ijasa Kalau disana tidak ada akreditasinya Sedangkan dalam ijasa itu Akredisi institusi ya Itu sudah harus dicantumkan Nah bagaimana menyikapi ini? Nanti Tim Ahli yang akan menyampaikan itu Kemudian juga ada data terkait dengan akreditasi pro Tidak ada beberapa yang juga tidak terakreditasi Ya oke ini peringatan bagi kita semuanya dan sekaligus Bagaimana kita bisa untuk melakukan perbaikan-perbaikan Ayolah monggo kita terbuka Bapak Ibu sekalian Terbuka maon Kalau toh panjelengan membutuhkan pendampingan dari Kopertais Gimonggo kami siap Kami kami siap Itulah memang fungsi dari Kopertais Oke Mungkin nanti data-datanya bisa dibuka oleh Pak Lupap maupun Pak Arief Yang terkait dengan PT KIS mana yang belum terakreditasi secara institusi Yang pertama Kemudian yang kedua Perguruan tinggi mana yang sudah membuka prodi Tapi juga belum terakreditasi Ini monggo nanti Pak Lupap disampaikan data-datanya Kemudian PT KIS mana yang belum mendapatkan izin operasional Tapi sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru Kira-kira ini mau dibuka semua disini Mau cukup berbisik-bisik maon Buka ke Setuju di buka Buka aja ya Jadi jangan ada justa di antara kita Maka nanti ini semuanya bisa kita bicarakan disini Dan kita buka ya Data-data-data tersebut Oke Yang nomor dua Yang nomor dua Kita beberapa waktu yang lalu Memang menyesalkan Bapak-Ibu para kiri Para pimpinan sekalian Mengapa kok kita menyesalkan Pertama Ada Beberapa perguruan tinggi yang alih bentuk Dalam Monef yang kita lakukan Itu Perguruan tinggi tersebut Tidak memenuhi persyaratan Baik Jabatan fungsional lektornya yang kurang Kurangnya banyak Kurangnya tidak hanya 1-2 Tapi sampai 26 Dibuka 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 Direktor kepalanya yang tidak ada sama sekali Tapi kemudian karena mendapatkan syafaat dari atas Dari pusat Mereka Apakah nanti ini dibuka atau bagaimana? Yang jelas Covertise tidak Tidak merekom Tidak merekom Ya tidak merekom Walaupun ada ketentuan yang baru dalam BMA 15-2023 tadi itu Yang memang persyaratan rekomendasi Untuk alih bentuk ya Itu diambil alih-alih busan Tapi paling tidak Paling tidak kita bisa melakukanlah Pembinaan melalui Membantu untuk persiapkan Apakah perguruan tinggi tersebut Sudah layak Untuk mendapatkan Ya alih Status alih Alih bentuk Baik dari stai Ke institut Institut maupun ke Universitas Itu problem Kedua Tadi problem yang belum terangkitas secara institusi Maupun prodi Kemudian Tadi itu belum layak Alih bentuk Kemudian Mendapatkan Syafaat Sehingga Bisa alih bentuk Memang begini Bapak-Ibu sekalian Ini kita Forum Ravik ini Dalam langkah kita melakukan perbaikan bersama-sama Bukan tujuan kita Untuk ngudal-ngudal Atau untuk membuka air perguruan Bukan Bukan Kena deh Biar nanti kita Sikawi bersama Ini kenapanya Overview Kemudian Itu Yang nomor Tiga Yang nomor apa Tadi Penutupan Penutupan Agar penutupan Gorong-gorong penutupan Sikap panas Sikap panas Sikap panas Sikap panas Sikap panas Ya itulah Kalau Kurang jamu nih Jadi gorong lapo-lapo Sikap panas Kurang jamu nih Itu yang Yang perlu diperhatikan bersama Kemudian Ada lagi satu Lagi catatan saya Terkait dengan Persoalan-persoalan Yang sering terjadi Dan sering Tidak melalui Kopertais Di samping Tadi itu langsung Ke Jakarta Ada Problem tadi Yang disampaikan oleh Pak Dirijen Sekarang ini kita Ada moratorium Ada moratorium Untuk pendirian Perguruan tinggi Bukan Bukan prodi baru Perguruan tinggi Tapi memang Ada beberapa PT KIS Yang walaupun Moratorium Tapi Masih tetap turun Isin operasionalnya Dan sampai sekarang Belum dilaporkan Kepada kita Ditulis Ditulis Ya ditulis Tulis Tulis Tau Ada berapa Yang belum dilaporkan kita Yang sudah izin Turun Ada Yang izinnya turun Tapi belum laporkan Kompertais Yang dalam rangka Moratorium ini Nanti datanya kasihkan Pak Lubang Belum lapor Belum lapor Ini bukan Duso ini Terus Ya Karena ini Untuk perbaikan Bersama Inilah waktunya Kita Mohasabah Mohasabah Setelah Ibu Fitri Mohasabah Kembali Kita Itu adalah Hal-hal Yang dirasakan Atau Yang Menjadi Persoalan Di Sehingga Apa namanya Beberapa Hal ini Menjadi Persoalan Yang butuh Diurai Dalam Forum ini Kemudian Terakhir Bapak Ibu Sekalian Ini penting Sekali Penting Sekali Terakhir Memang Dalam Penilaian Apa namanya BKD Panjeningan Beban Ginerja Dosen Panjeningan Kita itu Memang Butuh Aksesor Kalau Panjeningan Itu mencari Aksesor Sendiri Gimogo Tapi sekarang Ini Mulai Kemarin Sudah ditata Bahwa Aksesor itu Disiapkan oleh Kita Dan Dikoordinasi Oleh Corp Tapi Masih ada Bahasa-bahasa Yang Menyatakan Bahwa Covertise Itu Meminta Uang Membisniskan Itu Di Ambit Yang terkemarin Ada Dari Pergeruan Tigi Itu Ada Dirja Ada Sekjen Ada Propo Jip Ada Sekjen Juga Yang secara Matang Berdiri Mengatakan Ngacung Begini Bahwa Covertise Meminta Atau Menarik Uang Dari Penerima Sertifikasi Dosen Kemudian Setelah Itu Panjir Dengan Ulangi Semuanya Bukan Selesai Persoalannya Kami Dikatangi oleh Inspektor Apa Benar Seperti Apa Benar 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 Ya Memang Benar Tapi Bukan Kita Yang Nari Tapi Pengurus Sendiri Hal Seperti ini Bapak Ibu Sekali Mohon Untuk Dikomunikasikan Dan Dan itu Kebutuhan Panjir Dengan Sendiri Yang Pertama Yang Kedua Bapak Ibu Sekalian Banyak Yang Yang Usul Yang Usul Ke kita Ada Dari Madula Juga Ada Kalau Memang Buka Saya Buka Semua Ya Iuran 400 ribu Itu Ditiadakan Ditiadakan Bisa RPDW Kalau Tidak Terkoordinasi Bagaimana Bahkan Sampai Beberapa Waktu Yang Lalu Karena Dia Usul Itu Ditiadakan Maka Yang Berkepentingan Itu Tidak Membayar Iuran Untuk Membayar Asesor Yang Menilai BKD Panjirikan Terus Dibayar Kayak Duit Sopo Nah Ini Hal-hal Yang penting Untuk Disampaikan Dan Untuk Dipahami Bersama Dan Terkait Dengan Data-data Kami Persilahkan Nanti Dari Timahli Untuk Menyampaikan Secara Detail Dan Jelas Sehingga Tidak Ada Dusta Di Antara Kita Moko Untuk Tambahan Kami Persilahkan Kepada Pak Wakor Mungkin Untuk Dengan Pantun Janda Dan Lain Sebagainya Ini Karya Beliau Ini Karena Beliau Memang Istrinya Satu Tapi Ada Di semua Kabupaten Kepada Pak 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 Selanjutnya Munggo Pak Pak Saya Cukup Saya Cuman Termasuk Yang Hari 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 Ini Antunya Enggak Usah Dimit Otomatis Kalau Dimit Amal Enggak Keluar Jadi Ngabudun Terkait Dengan Kegiatan Ini Sebaga Madal Sampai Kepada Sekarang Memang Kegiatan Ini Tidak Terkaker Oleh Anggaran RKKL Sehingga Untuk Sementara Waktu Ini Ada Persibusi Komot Harap Bisa Dimaklumi Mudah-mudahan Nanti Untuk Tahun-Tahun Depan Jadi Kita Bisa Meng-RKL Lagi Anggaranya Di Momen Ini Tidak Menjadi Lapor Lagi Dilaporkan Lagi Ada yang Laporan Ini Asli Jadi Itu Ya Karena Pentingnya Pertemuan Ini Lalu Karena RKKL Belum Sempat Untuk Kita Cover Karena Memang Kemarin Masa Pas 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 Anggaran Dari Jirjen Anggaran Dari Pemerintahan Agama Karena Fokusnya Adalah Serdos Alhamdulillah Yang Serdos Walaupun Yang Angkatan 2023 Kemarin Belum Keluar Sampai Sekarang Karena Ada Kendala Di Serib Daya Tua Ya Entah Itu Kemarin Sudah Kita Rencanakan Ngambil Sekaligus Sudah Rencana Juga Ngambil Buku Yang Disiapkan Oleh Kelembagaan Ya Maunya Sekaligus Diberikan Sertikatnya Dan Buku Berkait dengan Pengelolaan Kekoran tinggi Namun Karena Belum Selesai Jadi Sampai Sekarang Belum Sudah Diambil Tapi Walaupun Sertikat Belum Ambil Tapi Intinya Sudah Yang Penting Bukan Sertifikatnya Tapi Apanya Misalnya Coro Ampro Belum 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 Oh Berarti Sudah Kemarin Ya Berarti Kesabarannya Kalau Begitu Ya Ini Ada Kedangannya Disitu Dan Itu Di Luar Kemampuan Kita Karena Itu Tidak Diberikan Ucapnya Itu Kepada Kompeten Sehingga Kita Nggak Bisa Berbuat Dalam Ini Tapi Kemarin Sudah Mbak Sertif Sudah Telkomsel Ya Telkomsel Ke Bandung Ya Terus Lakukan Komunikasi Selalu Sari Budaya Itu Ya Nah Itu Yang Yang Diamani Oleh Kementerian Untuk Pem Apa Sertifikat Itu Tapi Sampai Sekarang Belum Selesai Mudah-mudahan Untuk Akreditasi Termasuk Yang Lektor Lektor Tadi Itu Nanti Segera Banyak Yang Sudah Bisa Diminik Bahkan Kalau Perlu Ada Yang Sampai Lektor Kepala Dan Guru Besarnya Sementara Itu Tambahannya Yang Jelas Ada Pantun Tanpa Harus Dimita Ya Pergi Kepodok Jati Beli Kurma Paket Sepatu Dikirim Jakarta Ya Maksud Jati Tetap Bersama Tapi Waktu Yang Maksud Pertemuan Kita Karena Sekarang Ini Yang Disampaikan Oleh Keturunan Masunan Buka-bukaan Tadi Tanpa Kekasih Dr. Sampang Terima kasih Sampai Jumlah Pada Kemudian Kesempatan Yang Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bagus Terima 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 Selanjutnya Sesi Dari Koordinator Ini Siapa Yang Baca Pak Terima terkonsensi menjadi unggul